Halo Sobat Edson, salam pintar! Jumpa lagi dengan Kak Husna, teman belajar IPA kamu. Sobat Edson, pada video ini kita akan belajar mengenai bioteknologi pangan dan pertanian. Kamu tertarik? Sobat Edson, kemajuan di bidang bioteknologi itu berkembang sangat besar sekali. Kenapa ya? Karena manusia tidak pernah puas untuk menciptakan produk-produk dengan kualitas yang tinggi. Nah, salah satu pemanfaatan bioteknologi adalah di bidang pangan dan pertanian. Oke, kamu ingin tahu kan bagaimana sih pemanfaatan bioteknologi di bidang pangan dan pertanian? Tonton video ini sampai selesai. Nah, kita mulai dari pemanfaatan di bidang pangan dulu. Oke, di bidang pangan berarti bioteknologi dimanfaatkan untuk membuat produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme gitu ya. Jadi produknya apa? Berupa makanan ya, karena bioteknologi pangan gitu kan. Nah, ada dua cara nih yang sering digunakan, yaitu fermentasi dan protein sel tunggal atau PST. Jadi ini adalah dua cara yang umum digunakan dalam bioteknologi pangan gitu. Oke, kita mulai bahas dari fermentasi dulu. Fermentasi adalah proses perubahan secara biokimia pada bahan pangan yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Jadi, kita akan merubah secara biokimia nih, suatu produk gitu ya. Nah, ini adalah beberapa makanan hasil proses fermentasi. Ada keju, nata de coco, roti, tapai, yogurt. Ini adalah makanan-makanan yang dibuat dengan memanfaatkan bioteknologi. Prinsip bioteknologi. Oke, bahan bakunya nih, kalau keju, bahan bakunya susu. Kalau nata de coco, bahan bakunya apa? Air kelapa dan gula pasir, roti, tepung, terigu dan air, tapai, singkong dan beras ketan. Kalau yogurt, susu gitu. Nah, yang paling penting yang harus kamu ingat dan hafalkan tentunya adalah mikroorganisme yang digunakan di dalam masing-masing produk ini. Jadi, kalau untuk keju, itu mikroorganisme yang digunakan apa? Lactobacillus casei atau streptococcus lactis. Ada dua ya, yang bisa digunakan. Lalu, untuk nata de coco nih, digunakan bakteri acetobacter silinum. Gitu. Untuk roti, apa? Saccharomyces cerevisiae. Untuk tapai, bisa ragi tapai itu mengandung campuran jamur Saccharomyces sp, Rhizopus, Aspergillus, dan juga bakteri asam laktat. Jadi, pada pembuatan tapai itu ada beragam bakterinya ya. Ada Saccharomyces, Rhizopus, Aspergillus, dan bakteri asam laktat. Nah, untuk yogurt, itu ada dua. Lactobacillus bulgaricus, serta streptococcus thermophilus. Nah, ini adalah mikroorganisme yang digunakan dalam makanan-makanan fermentasi. Oke, sekarang kita bahas sedikit ya, gimana sih proses fermentasinya di masing-masing makanan tersebut. Contohnya nih ya, kita yang pertama, nata de coco dulu. Oke. Jadi, nata de coco itu adalah hasil fermentasi air kelapa. Oleh bakteri apa? Acetobacter silinum. Gitu ya. Nah, bakteri ini dia menghasilkan enzim yang dapat mengubah gula menjadi serat. Oke. Kamu pasti pernah dong ya, makan nata de coco kan kayak kenyal berserat gitu ya. Nah, jadi tuh si ini, si enzim dari si ini, dari si bakterinya yang menghasilkan, yang dapat mengubah gula menjadi serat-serat tersebut gitu. Lanjut nih, roti. Roti ini adalah makanan dari hasil fermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, dia menghasilkan banyak gas karbon dioksida atau CO2 dan sedikit alkohol. Jadi, gas CO2-nya ini gunanya buat apa? Dia akan membuat adunan rotinya mengembang gitu ya. Nih. Sedangkan untuk alkohol yang sedikit itu akan memberi aroma khas pada roti. Nah, itu ya. Lalu, tape sekarang. Tape atau tapai, itu dibuat dengan memanfaatkan ragi tapai. Nah, tadi ya, sudah dibahas juga ya, si ragi tapai ini mengandung berbagai jenis bakteri gitu kan. Ada empat tadi ya, ada Saccharomyces, ada Rhizopus, Aspergillus, dan bakteri asam laktat tentunya. Nah, si ragi tapai ini dapat mengubah bahan baku singkong atau beras, bas ketan menjadi tapai. Apa sih fungsinya? Fungsi dari masing-masing ini, masing-masing jamur dalam ragi tapai ini? Nah, yang pertama dulu nih ya, kita bahas untuk jamur Aspergillus SP. Fungsinya apa? Fungsinya, dia akan memecah atau menghidrolisis pati menjadi glukosa. Sehingga tapai rasanya manis gitu. Jadi, dia akan hidrolisis, memecah gula, glukosa, eh, pati menjadi glukosa. Atau zat tepung menjadi glukosa. Lalu yang kedua, Saccharomyces cerevisiae. Apa fungsinya? Dia akan menfermentasi glukosa secara anaerob atau tanpa oksigen. Jadi, kalau anaerob itu tanpa oksigen, kalau aerob dengan oksigen ya. Nah, ini secara tanpa oksigen, anaerob, menjadi alkohol. Sehingga tapai memiliki aroma yang khas. Gitu. Jadi, tadi dari pati jadi glukosa dulu. Lalu dari glukosa menjadi alkohol. Yang terakhir, yang ketiga, Acetobacter aceti. Nah, apa nih fungsinya? Dia akan fermentasi alkohol secara aerob. Ada oksigennya nih sekarang. Menjadi asam cuka. Sehingga tapai bersifat asam. Nah, itu ya. Jadi, dalam proses fermentasi tapai, itu ada dua proses. Yang terlibat. Ada secara anaerob, ada secara aerob. Kalau anaerob, tanpa oksigen. Kalau aerob, dengan oksigen. Yang tanpa oksigen itu bakteri apa? Ya, bakteri Saccharomyces cerevisiae ini tanpa oksigen nih. Yang harus kamu ingat lagi, tandai lagi. Ya, yang dengan oksigen bakteri apa? Bakteri Acetobacter aceti. Ingat ya. Oke. Kita lanjutkan dengan fermentasi yogurt. Yogurt atau yogurt adalah makanan dari hasil fermentasi oleh bakteri asam laktat Lactobacillus KC. Nah, ada tiga juga nih bakterinya. Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Ada tiga. Nah, gimana proses pembuatan yogurt? Nah, yuk kita bahas sedikit yuk. Pertama, susu dididihkan terlebih dahulu. Pada suhu 85 derajat sampai 90 derajat. Gitu ya. Oke. Kalau susu dididihkan, apa yang terjadi? Pasti protein dalam susunya akan rusak. Dan bakteri-bakterinya akan mati. Ya, itulah tujuannya. Supaya bakteri-bakteri lainnya mati. Dan protein dalam susunya terdenaturasi atau rusak. Oke. Nah, lanjut ke proses keduanya. Bakteri asam laktat akan mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Sehingga yogurt rasanya asam. Gitu ya. Itu fungsi bakteri asam laktat dulu. Selanjutnya, akibat dihasilkannya asam laktat. Oke. Tadi kan si bakteri asam laktat mengubah laktosa jadi asam laktat nih. Karena ada asam laktat, pH turun. Oke. pH asam itu ya. Kan asam pH turun. Nah, kalau pH turun, protein terdenaturasi dan menjadi tidak stabil lalu mengalami pengendapan. Gitu. Kemudian, didapatkanlah produk akhir yaitu yogurt yang memiliki tekstur yang kental. Seperti itu. Itu adalah proses-proses yang terjadi di dalam pembuatan yogurt. Oke. Nah, selesai nih kita bahas tentang fermentasi. Sekarang, kita bahas mengenai protein sel tunggal atau PST. Nah, ini adalah metode yang kedua ya. Protein sel tunggal. Apa sih itu? Nah, ini adalah merupakan salah satu teknik bioteknologi pangan yang memanfaatkan mikroorganisme seperti Sakaromyces cerevisiae. Sakaromyces cerevisiae ini apa sih? Sakaromyces cerevisiae adalah jamur bersel tunggal. Makanya namanya protein sel tunggal ya. Nah, protein sel tunggal ini merupakan alternatif pemenuhan kebutuhan protein di masa depan yang sudah banyak digembangkan oleh negara-negara maju seperti Perancis dan Amerika Serikat. Gitu ya. Oke, segitu dulu informasi mengenai bioteknologi pangan. Sekarang, kita masuk ke bioteknologi pertanian. Bioteknologi modern dalam pertanian, nah, ini kita sudah bahas juga ya pada video yang sebelumnya. Apa contohnya dari bioteknologi ya? Adalah tanaman transgenik yang susunan gennya telah dimanipulasi. Misalnya, kentang, tahan serangan virus, dan hama. Jadi, seperti pada video yang lalu, kita sudah bahas juga nih. Ada namanya tanaman transgenik gitu kan. Yang disisipi kromosomnya, disisipi plasmidnya gitu. Supaya dihasilkan sifat yang diinginkan. Nah, seperti itu. Hal ini dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika atau DNA rekombinan ya. Yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme, sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Nah, itu ya. Jadi, DNA itu dimanipulasi supaya ada sifat barunya gitu. Manipulasi susunan gen, yaitu dengan menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain. Jadi, kita ambil sifat unggul dari organisme lain, kita masukkan ke organisme yang kita inginkan. Supaya sifatnya itu bergabung lah intinya ya. Contohnya, kentang transgenik, kentang yang tahan hama. Sobat Edson, demikianlah pembahasan mengenai bioteknologi pangan dan pertanian. Semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Pintar!